Halo semua, bertemu lagi dengan gubuk ke Nick. Kali ini, kita akan membacakan tentang apa yang dipikirkan dia tentang kamu. Jangan lupa untuk follow akun kami untuk video kami selanjutnya. Ingin konsultasi pribadi, silahkan klik link di bio. Privasi terjamin. Kita mulai analisis dari kartu pertama, King of Cups. Kartu ini adalah simbol seseorang yang sangat emosional, tapi tenang dan stabil. Dia adalah tipe orang yang nggak gampang terbawa emosi, meskipun dalam dirinya ada banyak perasaan yang bermain. Kalau dia memikirkan kamu, bisa jati dia melihat kamu sebagai seseorang yang memberikan efek tenang dalam hidupnya. Mungkin ada perasaan sayang atau perhatian yang cukup mendalam, tapi dia cenderung menahan diri dan menjaga keseimbangan emosinya. Bisa juga, dia merasa kamu punya kedewasaan dalam hal perasaan yang membuat dia nyaman berada di sekitarmu. King of Cups juga seringkali merepresentasikan seseorang yang bijaksana dan sangat pengertian. JT, kalau dia memikirkan kamu, besar kemungkinan dia menghargai si simpati kamu. Atau mungkin merasa kamu adalah orang yang bisa mengerti dirinya tanpa banyak kata. Dia mungkin terkesan dengan cara kamu menyimbangkan perasaanmu sendiri, atau bagaimana kamu bisa memberikan support emosional ketika dia membutuhkannya. Tapi di balik kedewasaan emosional ini, King of Cups juga cenderung menyembunyikan perasaannya. JT bisa jati, walaupun dia sering memikirkan kamu. Dia enggak selalu menunjukkan perasaannya secara terang-terangan. Dia lebih memilih untuk tenang dan terkendali. Tapi bukan berarti dia enggak peduli. Justru, dia sangat memperhatikan detail kecil tentang dirimu. Tapi memilih untuk enggak menunjukkannya secara langsung. Dalam konteks hubungan, King of Cups juga bisa mengindikasikan adanya perasaan yang sudah matang. Kalau dia memikirkan kamu, bisa jati dia merasa ada potensi untuk hubungan yang lebih serius atau lebih dalam. Tapi, dia enggak terburu-buru. Orang yang digambarkan oleh kartu ini cenderung memikirkan segala sesuatu dengan hati-hati sebelum bertindak. JT kalau kamu merasa dia lambat dalam menunjukkan perasaannya, itu bukan karena dia enggak tertarik. Tapi lebih karena dia ingin memastikan semuanya berjalan dengan baik. Dia juga mungkin memikirkan kamu sebagai seseorang yang dapat diandalkan. King of Cups ini adalah tipe orang yang butuh kestabilan dalam hidupnya. Dan dia mungkin melihat kamu sebagai orang yang bisa memberikan kestabilan itu. Ada rasa hormat yang besar terhadap cara kamu membawa diri, dan mungkin juga terhadap bagaimana kamu menangani masalah-masalah emosional atau hubungan. Namun, satu hal yang perlu diperhatikan dari King of Cups adalah kecenderungannya untuk sedikit menutup diri secara emosional. JT, meskipun dia memikirkan kamu dengan perasaan positif dan mungkin bahkan mendalam, jangan heran kalau dia enggak langsung mengungkapkan semuanya. Ada sisi dirinya yang sangat protektif terhadap perasaannya sendiri. King of Cups juga seringkali menunjukkan adanya kedewasaan dalam berpikir tentang hubungan. JT, kalau dia memikirkan kamu, mungkin dia juga sedang mempertimbangkan langkah apa yang paling bijaksana untuk diambil ke depannya. Dia enggak mau terburu-buru atau mengambil keputusan yang akan dia sali nanti. Dia lebih suka mendalami perasaan ini dengan pelan-pelan sambil memastikan bahwa langkah yang diambil adalah yang terbaik. Oke, kita lanjut dengan kartu kedua, Four of Cups. Kartu ini menambahkan lapisan yang menarik dalam analisi sebelumnya. Four of Cups seringkali menunjukkan seseorang yang merasa terjebak dalam perasaan tidak puas. Atau bahkan mungkin sedang merenung dalam-dalam tentang hidupnya. Termasuk soal hubungan dan perasaannya terhadapmu. Kalau dia memikirkan kamu dengan energi Four of Cups. Bisa JT saat ini dia sedang dalam fase di mana dia merasa bingung atau ragu-ragu. Dia mungkin mempertanyakan apa yang sebenarnya dia inginkan. Atau dia mungkin merasa ada sesuatu yang kurang dalam hubungan ini meskipun sebenarnya semuanya baik-baik saja di permukaan. Kadang kartu ini menunjukkan seseorang yang terjebak dalam pikirannya sendiri. Memikirkan apakah dia harus mengambil kesempatan yang ada di depannya atau justru membiarkannya berlalu. Four of Cups juga menggambarkan kecenderungan untuk menolak atau mengabaikan apa yang ditawarkan kepadanya. JT, walaupun dia memikirkanmu dengan perasaan yang baik seperti yang digambarkan oleh King of Cups. Dia mungkin belum siap untuk benar-benar menerima atau mengakui perasaan itu. Ada bagian dari dirinya yang merasa ragu. Entah itu karena pengalaman masa lalu atau karena dia belum bisa menerima kenyataan perasaannya sendiri. Di satu sisi, kartu ini juga bisa menunjukkan bahwa dia mungkin merasa sedikit jenuh atau tidak terinspirasi dalam hubungannya saat ini. Bahkan jika itu bukan salahmu. Bisa JT dia merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, dan itu membuatnya sulit untuk fokus pada hubungan atau perasaannya terhadapmu. Dia mungkin perlu waktu untuk merenungkan apa yang sebenarnya dia inginkan. Namun, Four of Cups juga seringkali mengindikasikan seseorang yang terjebak dalam pikirannya sendiri dan tidak melihat peluang yang ada di depan mata. Kalau kamu merasa dia agak menjauh atau dingin. Mungkin ini karena dia sedang memikirkan hal-hal lain yang membebani pikirannya. Bukan karena dia tidak peduli padamu. Kartu ini menunjukkan seseorang yang bisa JT terlalu sibuk dengan masalah internalnya, sehingga dia tidak sepenuhnya sadar akan apa yang sedang terjadi di sekitarnya, termasuk perasaanmu atau potensial hubungan ini. Di sini ada perasaan campur aduk. Dia memikirkan kamu, tapi ada jarak yang dia ciptakan sendiri karena mungkin ada rasa ragu atau ketidakpuasan yang belum bisa diatasi. Mungkin dia juga merasa ada hal yang belum terjawab dalam dirinya, dan ini membuatnya sulit untuk benar-benar membuka diri atau melangkah maju. Four of Cups juga bisa menggambarkan seseorang yang menolak perubahan atau peluang karena ketakutan akan apa yang mungkin terjadi. Mungkin dia memikirkanmu, tapi ada rasa takut atau keraguan tentang masa depan atau bagaimana hubungan ini akan berkembang. Dia mungkin merasa aman dalam zona nyamannya saat ini. Meskipun di sisi lain, dia juga merasa tidak puas atau kosong. Namun, jangan salah paham ini bukan berarti dia tidak memikirkanmu secara positif. Hanya saja, dia sedang dalam fase introspeksi yang mendalam dan mungkin butuh waktu untuk benar-benar memahami perasaannya. Dia mungkin sedang mempertimbangkan semua pilihan yang ada, tapi untuk saat ini, dia lebih memilih untuk tetap diam atau menahan diri sebelum mengambil keputusan. Kartu ketiga, Five of Swords, menambah dinamika yang lebih rumit dalam pemikiran dan perasaan dia terhadapmu. Kartu ini seringkali berkaitan dengan konflik, ketegangan, dan perasaan menang atau kalah dalam suatu situasi. Dalam konteks pemikirannya tentang kamu, ini bisa berarti ada semacam konflik internal yang dia rasakan, atau mungkin ada ketegangan yang sudah terjadi di antara kalian yang mempengaruhi cara dia memandang hubungan ini. Five of Swords sering menunjukkan seseorang yang merasa seperti berada dalam situasi pertarungan, di mana salah satu pihak merasa harus menang. Bahkan jika itu berarti mengorbankan kedamaian atau hubungan, Jetty, dia mungkin memikirkanmu dengan perasaan sedikit getir, seolah-olah ada sesuatu yang tidak selesai atau ada kata-kata atau tindakan yang membuat dia merasa tidak nyaman. Bisa Jetty ada pertengkaran kecil atau kesalahpahaman yang masih mengganjal di pikirannya, dan itu membuat dia merasa ada jarak atau ketegangan antara kalian. Kartu ini juga bisa menunjukkan bahwa dia merasa seperti harus menjaga diri atau bertarung untuk sesuatu, baik itu harga diri, pendapat, atau bahkan posisi dalam hubungan. Dia mungkin merasa seperti ada kompetisi atau perbedaan pendapat yang membuatnya ragu-ragu tentang langkah selanjutnya. Ada kemungkinan dia merasa tidak nyaman atau terancam secara emosional, yang menyebabkan dia memikirkan situasi ini dengan nada negatif atau cemas. Namun, Five of Swords juga bisa merefleksikan perasaan menyesal setelah sebuah pertempuran, jika ada ketegangan atau pertengkaran sebelumnya. Mungkin dia sekarang sedang memikirkan konsekuensinya dan merasa tidak puas dengan hasilnya, meskipun dia mungkin merasa menang dalam suatu argumen atau situasi. Dia mungkin juga menyadari bahwa kemenangan tersebut datang dengan harga yang mahal, yaitu ketidaknyamanan atau jarak emosional dalam hubungan ini. Ini bisa menjadi sumber frustrasi yang masih dia pikirkan saat memikirkan kamu, di sisi lain. Kartu ini juga menunjukkan ego yang sedang bekerja. Dia mungkin memikirkan apakah keputusannya atau tindakannya telah terlalu dipengaruhi oleh ego. Dan sekarang dia merasa terjebak dalam hasilnya. Dia mungkin merasa harus mempertahankan pendiriannya. Tetapi di dalam hatinya, ada rasa tidak puas atau penyesalan, karena dia menyadari hal itu mungkin menyakiti hubungan kalian. Energi Five of Swords ini bisa menggambarkan adanya komunikasi yang tidak efektif atau salah paham yang mungkin membuat hubungan kalian terasa tegang. Dia mungkin merasa kesal atau bahkan sedikit marah. Baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap situasi yang terjadi antara kalian. Jika kamu merasa ada suasana hati yang berubah atau ketidaknyamanan dalam cara dia berinteraksi denganmu, bisa jati ini adalah hasil dari konflik internal yang dia rasakan terkait hubungan ini. Dalam banyak kasus, kartu ini juga bisa menjadi indikasi bahwa dia merasa seperti ada sesuatu yang harus diselesaikan. Dia memikirkanmu, tapi mungkin ada keinginan untuk memperjelas atau memperbaiki situasi, meskipun dia sendiri belum tahu bagaimana cara melakukannya. Ada rasa tidak nyaman yang tertinggal, dan ini membuat pikirannya terus berputar-putar tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia mungkin juga mempertimbangkan apakah konflik ini sebenarnya sepadan, atau apakah ada cara yang lebih baik untuk menyelesaikannya tanpa merusak hubungan lebih jauh. Tetapi pada saat yang sama, dia mungkin merasa bahwa dia tidak bisa sepenuhnya menyerah atau mengalah dalam situasi ini, yang menciptakan kebingungan tambahan dalam pikirannya. Kartu terakhir, Seven of Pentacles, memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang bagaimana dia memikirkanmu saat ini. Kartu ini berbicara tentang evaluasi, kesabaran, dan mempertimbangkan hasil dari usaha yang sudah dilakukan. Dalam konteks hubungan atau perasaan, dia sedang berada dalam fase merenungkan apa yang telah terjadi sejauh ini, dan mempertimbangkan apakah hubungan ini atau perasaannya terhadapmu layak untuk terus diperjuangkan. Dengan Seven of Pentacles, dia mungkin merasa bahwa dia telah berinvestasi cukup banyak, baik dalam hal emosi maupun waktu. Dalam hubungan ini, sekarang dia sedang memikirkan hasil dari semua itu apakah apa yang dia rasakan dan apa yang dia dapatkan sepadan dengan usaha yang telah dia lakukan. Ini bisa berarti dia sedang dalam fase introspeksi yang mendalam. Mencoba melihat gambaran besar dari apa yang telah terbentuk antara kalian berdua. Kartu ini juga menunjukkan kesabaran dan menunggu. Dia mungkin sedang menunggu tanda atau perkembangan dalam hubungan kalian, dan ini bisa membuatnya berpikir lebih kritis tentang langkah selanjutnya. Dia mungkin berpikir, Apakah hubungan ini akan berkembang lebih baik jika aku terus bersabar dan berinvestasi lebih banyak? Ada keinginan untuk melihat apakah hubungan ini memiliki potensi jangka panjang. Tetapi pada saat yang sama, dia juga ingin memastikan bahwa usaha yang dia lakukan tidak sia-sia. Jika digabungkan dengan kartu-kartu sebelumnya, Seven of Pentacles memberikan indikasi bahwa dia sedang melakukan refleksi mendalam tentang bagaimana semua ini akan berjalan ke depan. Dia memikirkanmu. Tetapi tidak hanya pada level emosional saja, dia juga memikirkan hal-hal praktis dan realistik. Dia ingin melihat hasil konkret dari hubungan ini. Dia mungkin sedang menimbang apakah hubungan ini bisa memberikan kepuasan jangka panjang, atau apakah sudah saatnya untuk mengubah pendekatan, atau bahkan mempertimbangkan pilihan lain. Ada elemen kerja keras dan dedikasi yang melekat pada kartu ini, yang berarti dia mungkin merasa bahwa dia telah melakukan upaya yang signifikan dalam hubungan ini. Namun, dia juga mungkin merasa bahwa perkembangan yang dia harapkan belum sepenuhnya terwujud. Ini bukan berarti dia menyerah, tetapi lebih ke arah dia sedang mencoba memahami apakah perlu ada perubahan strategi atau penyesuaian untuk membuat hubungan ini berkembang lebih baik. Kartu ini juga sering menunjukkan seseorang yang merasa sedikit frustrasi karena hasil yang dia harapkan tidak datang secepat yang dia inginkan. Dia memikirkanmu. Tetapi dalam pikirannya, ada rasa kelelahan atau kebingungan tentang apakah dia harus terus bersabar atau mencoba sesuatu yang berbeda. Mungkin dia ingin melihat lebih banyak respons atau komitmen darimu, tetapi dia belum yakin apakah itu akan datang atau bagaimana cara terbaik untuk memunculkannya. Seven of Pentacles adalah kartu yang penuh perenungan, tetapi juga optimisme. Meskipun dia sedang merenung dan mengevaluasi semuanya, dia tetap berharap bahwa dengan usaha dan waktu yang cukup, hubungan ini bisa berbuah manis. Namun, dia mungkin butuh keyakinan lebih banyak bahwa hubungan ini layak untuk terus diperjuangkan. JT, dia mungkin memikirkanmu dengan harapan, tapi juga dengan keinginan untuk melihat tanda-tanda bahwa hubungan ini bergerak ke arah yang positif. Kesimpulannya, dari keempat kartu yang muncul, tampak jelas bahwa dia memikirkanmu dengan perasaan yang kompleks dan beragam. King of Cups menunjukkan bahwa dia melihatmu sebagai seseorang yang memberikan kestabilan emosional dan kedewasaan dalam hubungan, rasa nyaman dan penghargaan terhadap si simpatik serta kedalaman emosional yang kamu miliki. Namun, meskipun dia memiliki perasaan yang dalam, dia cenderung menahan diri untuk tidak terlalu menunjukkan apa yang sebenarnya dia rasakan. Memilih untuk menjaga keseimbangan dan tidak terburu-buru, dalam mengungkapkan perasaannya. Kemudian, Four of Cups menambah dimensi kebingungan dalam pemikirannya. Dia mungkin sedang melalui fase di mana dia merasa ragu atau tidak sepenuhnya puas dengan keadaan saat ini, baik karena alasan internal atau eksternal. Ada kemungkinan dia sedang mempertimbangkan apakah perasaan ini cukup kuat untuk dilanjutkan atau apakah ada sesuatu yang hilang dalam hubungan ini. Rasa jenuh atau keraguan ini mungkin membuatnya terlihat menjauh atau menahan diri. Meskipun sebenarnya dia tetap memikirkanmu dengan intensitas tertentu ketika Five of Swords muncul. Ini menunjukkan adanya konflik internal atau bahkan perasaan bersalah yang mengganggunya. Mungkin ada ketegangan atau kesalahpahaman yang terjadi antara kalian. Dan ini membuatnya merenungkan apa yang salah. Namun, dengan kartu terakhir, Seven of Pentacles, dia tampak sudah mengevaluasi semua usaha yang sudah dia lakukan dalam hubungan ini. Dia berpikir panjang apakah semua yang telah dia investasikan, baik secara emosional maupun waktu, akan menghasilkan sesuatu yang sepadan. Meskipun ada rasa lelah atau frustrasi, dia masih punya harapan bahwa dengan kesabaran, hubungan ini bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Terima kasih telah menonton!